Intro Kembali bersama kami, Mitra Warga Menu Bola Lampung Jangan biarkan menua canpa cerita Game kedua dalam rangkaian Silaturami Burger FC Akan segera kita saksikan Antara pesuji A berhadapan dengan Capitric B Ya, saya saksikan dari Capitric Seperti biasa menerbukan para pemain-pemain Andalanya ya, di sana ada Ical Ini dia, salah satu idola saya ya Gelandang yang sangat elejan Juga di sana ada penjaga gawang Reza Ada Leo Oel Ada Eko, ada Dat Kinting Ada Toto, ada Wahyu, ada Pangil Setia Ada Wahyu Irfan Alvin Dan juga ada Rino, Dino, Deddy, dan Archi Sementara dari kawan-kawan Mesuji Masih sebagian menempatkan para pemainnya Yang bermain di game pertama tadi ya Dengan skor 1-1 tadi di game pertama Ini ketemu kembali ke tersaksikan Dari Capitric Dan nomor punggung 2 Archi Tadi Ya, serangan pertama kali ini Bukan offset tersaksikan Iya, langsung Goal Baik sekali tadi Lagi-lagi Menit awalnya menakutkan Bagi Capitric Terjadi di game kedua ini ya Bull cepat tadi Dilesakkan oleh pemain depan Dari Mesuji FC Lagi-lagi Keberuntungan awal Diperoleh oleh kawan-kawan Dari Mesuji Ya, 1-0 Pendudukan sementara Mitra olahraga Di game yang Kedua ini ya Nomor ke-8 tadi Hussein ya Berhasil menembus Gawang Yang dikawal oleh Reza Tadi Saksikan masih Sekarang Ada nomor punggung 12 Rashid Hussein Rashid Dan juga beberapa pemain Yang diturunkan Di game kedua ini Ya, Ical kali ini Iya Langsung saja Merangsek masuk ya Kedepan Iya Ini pemain yang sangat bahaya ya Dan juga sangat cerdas ya Saya katakan tadi Ical ini Di beberapa pertandingan Yang saya saksikan Dengan kami liput Ada catatan Catatan tersendiri Bagi pemain nomor punggung 3 ini ya Dimanapun dia bermain Sangat konsisten sekali Kita kembali kali ini Lemparan ke dalam Cipto kali ini kembali dimainkan Masih Di game kedua ini Ada Rashid disana Iya Kembali kita saksikan Iya Nomor punggung 88 tadi Toto Iya Lepas kali ini Mencoba tadi Wahyu sepertinya Iya Bola sudah keluar terlebih dahulu Mitra olahraga dan Pertandingan di game kedua ini Sudah sangat Bisa berjalan cepat ya Langsung dalam tempo tinggi ini ya Kawan-kawan dari Musuji Memperoleh keberuntungan Sementara tadi Melalui kaki dari Hussein ya Iya Kali ini Dan juga Al Ditempatkan sebagai pemain belakang nih Di pertandingan game kedua ini Oleh tim official manager dari Musuji ya Dimana tadi di game pertama Menempatkan sebagai seorang striker murni Al kali ini Ada Rashid Melebar Rashid Echeng kali ini Rebar Echeng Andra Mundur ke belakang Andra Kembali pada Echeng Permainan 1-2 1-2 Cepat Kolektivitas berjalan Ketersaksikan Mencoba Toto Wuh Bola keluar 1-0 Masih kedudukan sebentar tadi Menit kedua tadi ya Berhasil dicetak oleh Hussein Kembali Echeng Ada nomor punggung 20 Erlang kali ini Iya L Iya Sepertinya sedikit membaca ya L tadi Namun Ketersengan lepas Oh Jelas sekali Posisi dari seorang L tadi Yang tidak bergeser Dari posisi semula Dibaca oleh Wasid Angga Sebagai sebuah satu pelanggaran Tadi Toto Nomor punggung 37 Wahyu Masih Wahyu Baik sekali Wahyu Ada Ical Nah ini dia bahaya Ical sendiri Ical Ical Iya Langgaran Jelas sekali ya Ical berusaha Melindungi bola Tadi Agar bisa Menengkap Kartu kuning Diberikan Iya Memang Sangat Sangat Riskan Sangat sensitif Apabila seorang pemain Yang sudah sedikit Menjadi penentu Wow Penalti sepertinya Diberikan Dan inilah Yang saya katakan tadi ya Lapangan kita Agak sedikit buta The blind ya Karena nanti ada garis penentu Tendangan penalti diberikan Wahyu disana akan mencoba Tendangan penalti Untuk Burger FC Ya Go Seakan sangat keras Sekali ya Tendangan roket Dari Wahyu tadi Berhasil menyamakan Kedudukan Menjadi satu-satu Di game Yang kedua Ini mitra olahraga ya Ini saya katakan tadi ya Katakan sendiri bagi saya Sekali lagi Seorang Ical ya Mampu Menerobos Atau mampu memberikan Kejutan-kejutan Atau ancaman-ancaman Di pertanian belakang Dari lawan tadi ya Seandainya tadi Tidak terganjal pun Mungkin Akan juga memperoleh Goal ya Kembali kita satikan ke lapangan Satu-satu Al kali ini Mesuji FC Askap Mesuji Ya langsung ada Toto disana Motivasi besar Setelah lahirnya Goal melalui Tendangan penalti tadi Goal penyama Ya Melebar bola Ada Cipto tadi Kembali kepada Ada Cipto Angkat melebar Al yang dicari Jarak Al terlalu jauh Tadi mitra olahraga Ada nomor punggung 6 Masih kita saksikan Ical tadi Bisa diblok dengan baik Kalau Erlang Melebar Al kali ini Masih L Husein tadi Lebih dekat Kepada Irfan Irfan juga ada Dat Ginting Yang kali ini Diposisikan sebagai pemain belakang Ya Mencoba Mengawal laju Lari Dari dua pemain depan Yang sangat bahaya Ada L Dan juga ada Husein Yang terbukti Di menit-menit awal Di game kedua ini Berhasil memberikan Goal kepada timnya Tadi ya Penjaga gawang Ido Kali ini yang dipercayakan Untuk menjadi penjaga gawang Di game yang kedua ini ya Oleh Tim manajer dari Mesuji Ascap FC Kembali Mesuji Kali ini Toto Iya Masih Toto Iya Icah Lepas Kata saksikan Masih Icah Support Kali ini Wahyu Sayang sekali Tadi Nomor 2017 Tadi Dari Kapi Brik Masih Kita saksikan Kawan-kawan Dari Mesuji Eceh Angkat bola Eceh Masuknya kepada Husein Ada L Di sana Iya L Husein kembali L Baik sekali Husein Eceh Kembali Tadi Masih Husein Dikawal 5 pemain sekaligus Turun ke belakang Dari Kapi Brik Sedikit terancam Kita saksikan Pertahanan belakangnya Angkat bola L kali ini Oh Bola sudah keluar Terlebih dahulu Masih Satu-satu Kedudukan Di game yang kedua ini Mitra Olarga Sudah berjalan Sekitar 10 menit Pertandingan Dalam rangka Silatur Rahmi Burger FC Di hari Sabtu ini Masih bersama kami Menu Bola Lampung Jangan biarkan Menuat tanpa cerita Mari Abadikan Momen Sepak Bolamu Bersama kami Baik Event Trofeo Sparring Partner Event-event Turnamen Baik di lapangan Putsal Mini Syokor Maupun di Stadion Kita masih di Stadion PKOR Bihalimentar Lampung Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung Yang mudah-mudahan Nanti ke depan Bisa memperoleh Perawatan lebih baik Lagi ya Mitra Olarga Dengan situasi cuaca Yang sangat kering Ini Dan sangat memungkinkan Untuk rumput mati Menjadi perhatian juga Dan juga garis Setelah di lapangan Yang mudah-mudahan Nanti bisa Menjadi masukan Bagi pengurus Ya kembali ke lapangan Kali ini L Yang tadi mencoba Sebagai pemain belakang Ya namun Kali ini langsung Kembali ke Posisi naturalnya Andra Ada Erlang disana Lepas Ical kali ini Wahyu yang dicari Masih Wahyu sendiri Wahyu Sedikit mengontrol bola Ya Wahyu sendiri Baik sekali Wahyu Ya langsung Wow Goal Sayang sekali tadi Tendangan dari Wahyu tadi Berhasil kembali Memberikan Goal yang kedua ya Bagi timnya Dan juga goal kedua Bagi Wahyu Ya 2 ke 1 Kedudukan sementara Bagi Burger FC ya Ya sedikit Sedikit Mengelagui Penjaga gawang Edo Tadi ya Tendangan kaki kiri Dari Wahyu tadi Sedikit menyentuh Salah satu pemain belakang Kepala dari pemain belakang Dari Masuji 2-1 Kedudukan Kembali Iya Permainan sudah berjalan kembali Pelan-pelan Dan sangat sabar ya Para pemain Cipto kali ini Bundur ke belakang Kembali kepada Cipto Ketengah bolanya Ada Erlang disana Lepas tadi Intercept dengan baik Berusaha tadi Toto L kali ini Arahkan kepada Hussein Lebih dekat Kepada Datkinting Eko Melebar Eko Wahyu Kontrol sejenak Wahyu kali ini Bahaya mitra olahraga Wahyu Iya Iya Ada Toto disana Berhasil Kita sesingkan tadi Kembali bolak Kepala Wahyu Toto Masih Toto Ada Dici Arci Eko kali ini Masih Eko Iya Terus Sendiri Hical Jauh sekali Menepi Di sektor kiri Irfan kali ini Irfan Sudah jauh keluar Dari Lapangan tadi Dan menghasilkan Tendangan sudut Mitra olahraga Di kedudukan 2-1 Permainan Di game kedua ini Kita saksikan tadi ya Memang Lebih baik Karena bagaimanapun Di permainan pagi Sangat berbeda ya Kondisi badan kita Dengan Apabila kita bermain Dimain sore ya Kembali kali ini Serangan langsung Ical Dua pemain gondrong Duel terjadi tadi Iya Ada Rashid disana Lepas tadi Wahyu lagi-lagi Sokut menakutkan ya Seorang Wahyu ini ya Mitra olahraga ya Gerakan-gerakannya juga Perpindahan posisinya Untuk bisa mencari posisi Yang jauh dari jangkauan Atau kawalan lawan ini Sangat baik sekali Dan juga Kontribusi bola dari tengah Yang Coba Dimainkan Dengan Tiga gelandang ya Tengah disana Ada Leo disana Yang awal juga ada Toto dan juga Ical ya Yang juga kadang-kadang Menjadi seorang Predator di depan ya Iya Melebar kali ini bola Dikejar oleh Aan Dan pertandingan di game Yang ketiga nanti ya Kavibrik A berhadapan dengan Burger B Masih dalam rangkaian Silaturahmi Burger FC Pada kesempatan hari Sabtu ya Cuaca sangat cerah sekali ya Mitra olahraga Ical kembali Kita saksikan kembali ke lapangan Masih Belum juga bisa tepat Bola tadi Mengarah kepada Wahyu Pada nomor 7 tadi ya Ada Y disana Wahyu Y Ical Ya Coba gak penggawa-penggawa Dari Kavibrik Iya L kali ini Mencoba mengawal Datginting Mundur ke belakang Eko kali ini Ya Aan Aan masih Yow Langsung saja Masih taktis Kita saksikan Iya Hampir-hampir saja Bola crossing tadi Yang coba Dilesakkan tadi oleh Ece Mengarah kepada Hussein Dan juga gagal Diantisipasi oleh Datginting tadi Namun Masih saja keluar Hanya menghasilkan Kendangan sudut saja 2-1 Masih kedudukan sementara Wahyu berhasil Mencetak 2 gol Keunggulan sementara Bagi timnya Kavibrik Angkat bola Hussein Ada Cipto disana Masih setengah lapangan Andra Angkat bola Andra Terlampau Ketengah tadi bola Sudah dihuni oleh Banyak pemain dari Kavibrik Iya Kembali Ada Erlang Sapu bersih kali ini Sebagai tindakan terakhir Tadi ya Hahaha Oleh Irfan tadi Iya Wai tadi mencoba Mempertahankan bola Namun sayang sekali Revisasikan juga Para jogging mania Yang seperti biasa Di hari Sabtu Pagi dan juga Minggu pagi ya Memadati Track jogging Yang ada di Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung ini Untuk sama-sama Mencari sehat ya Setelah Satu Pekan Mereka Bekerja Kini mereka Kembali untuk Refreshing Dengan berolahraga Dan sangat menyehatkan ya Iya Kembali lepas Toto kali ini Baik sekali kontrol Toto tadi Kau Fibrik kali ini Toto Terlambat sedikit Namun masih ada Bantuan di sana Wahyu Langsung saja Iya Masih Wahyu Iya Bukan Merupakan sebuah pelanggaran Tadi ya Hahaha Ada Cipto di sana Mesuji kali ini Mengambil alih bola Ece Husein Sedikit turun Ece Atau Husein Atau Husein tadi Melebar pada L Lagi-lagi L Cukup Rapat ya Penguasaan bola dari L ini ya Intensitasnya Di beberapa menit ini Karena memang Menjadi sasaran Pada pemain tengah ya Yang berharap Untuk bisa Meng Konversikan menjadi goal Setiap umpan Yang diberikan oleh Pemain tengah di sana Ada Aan di sana Juga ada Ece Kali ini Di game yang kedua Kembali salah tadi Dat Darfi Dat Ginting Ada Ece Lagi Melebar Ece Husein yang dicari Dat Ginting Yang berhasil Ketensasikan Iya Cukup efektif Tadi Posisi dari seorang Dat Ginting Mampu menjalankan tugannya Secara baik Dan sempurna Memblok setiap Alur serangan Bahkan dari seorang Striker depan L pun Bisa di Arahkan bola Tadi Tengah Ketensasikan Masih berkumpul Di sektor Depan Kotak penalti Dari kawan-kawan Cafe Brick ini Cukup sabar Kita selesai Cipto kali Melebar Cipto Memberikan opsi terakhir Untuk sedikit Mengarahkan bola Berpindah posisi Wahyu Cepat Ical Ini dia Ical Sayang sekali Aan tadi Hussein Masih Hussein Kepada Aan Kembali Mundur ke belakang Cipto Lagi-lagi Iya Cipto Ada eceng Buang Sapu bersih Tadi Oleh Pangistio Back Kanan Iya Lagi-lagi Wow Kesempatan terbaik Go Al kali ini Go Sedikit kesalahpahaman Tadi terjadi Ya Antara Gak Jinping Dan juga Penjaga Gawang Tadi Dan Akhirnya Menghasilkan Sebuah Bola lepas Dan dapat Dimanfaatkan Dengan baik Tadi oleh L Menyamakan Kedudukan Dua-dua Kedudukan Sebuah harapan Yang bisa Tercipta Di Game Yang kedua Ini Beberapa kali Tadi Di Game Pertama Seorang L Ini Berusaha Untuk bisa Membuat Gol Dan Ini Tercipta Di Menit Yang Ke 20 Di Game Kedua Ini Kembali Kita Saksikan 22 Kedudukan Sementara Toto Wahyu Bahaya Ini Mitra Lohraga Wahyu Ya Dibuang Begitu Saja Sebagai Tindakan Penyelamatan Tadi Oleh David Ya Bagaimanapun David Harus Memilih Sebuah Keputusan Ya Karena Tadi Sudah Berhadapan Dengan Dua Pemain Ada Wahyu Di Sada Ya Permainan Berjalan Sudah Sangat Cair Dari Kedua Tim Masih Dalam Rangkaian Burger Silaturahmi Burger FC Pada Kesempatan Sabtu Pagi Langsung Tadi Toto Sendiri Bola Sudah Keluar Jauh Dan Ketisah Ginting Mencoba Ya Sesuatu Yang lazim Dilakukan Pemain Belakang Apabila Dalam Keadaan Tendangan Sudut Mencoba Keberuntungan Ya Dengan Memasukkan Atau Berada Di Posisi Depan Gawang Lawan Yang Dicari Untuk Bisa Berusaha Mencetak Gul Kembali Kita Saksikan Cipto Kali Ini Mesuji Dua Dua Kedudukan Al L Ya Masih L Berada Pendingan Toto Cepat Sekali L Ada Sana Pangistio Ya Langsung Sayang Sekali Crossing Masin Kepada Hussein Tadi Namun Masa Dikuasa Dengan Baik Oleh Reza Menjaga Gawang Dari Kavibrick Ini Ya Sedikit Cidera Sepertinya Nomor Punggung 62 Tadi Dari Kavibrick Ivo Irfan Ya Ya Mungkin Ada Gangguan Di Otot Pahanya Kembali Pertandingan Berjalan Bola Fairplay Tadi David Kali Ini Masih Sayang Sekali David Disana Yang Kali Ini Bagus Di Sektor Kanan Tiga Pemain Belakang Ditempatkan Sebagai Pertahanan Terakhir Dari Mesu GFC Iya Kembali Kita Kelapangan Kali Ini Metra Olah Raga Ada Rashid Melebar Rashid Kepada Bagus Ecing Masih Kita Saksikan Tertinggal Pangistio Tadi Husein Kali Ini Lagi Lagi Dat Gintik Berhasil Kita Saksikan Mengalihkan Motol Arug Serangan Tadi Ya Pangistio Kali Ini Mengeksekusi Untuk Mengakhiri Perjalanan Sebuah Skema Serangan Dari Kawan-kawan Mesuji Dua-dua Kedudukan Sementara Produktivitas Gol Sangat Baik Di pertandingan Ini Dan di pertandingan Pertama Tadi Sudah Lahir Dua Gol Di kedudukan Yang sama Satu-satu Lemparan Kedalam Kali Ini Erlang Kedepan Erlang Kembali Ada Wahyu Turun Jauh Kebelakang Ada Wai Sendiri Ical Kali Ini Masih Ical Setengah Lapangan Belum Terlampaui Masih Cukup Aman Namun Penjaga Gawang Idu Sangat Baik Sekali Tadi Tanya Sangat Tepat Untuk Keluar Dari Sarang L Jauh Sekali Berada Di Sektor Kanan Kali Ini Ada Aan Juga Di Sana Masih L Melebar L Lepas Tadi Ada Pangistio Wahyu Cepat Sekali Wahyu Wahyu Masih Masih Cukup Tangguh Andra Untuk Bisa Dilewati Oleh L Tadi Wahyu Kosong Kita Saksikan Second line Dari Cafe Brick Sedikit Terputus Dan Dikuasai Penuh Tiga Pemain Dari Besuji Cipto Tadi Melebar Cipto Aan Iya Cafe Brick Berhasil Menguasai Kembali Bola Leo Leo Iya Ke belakang Tadi Eko Jauh Sekali Seperti Pes Kepada Reza Lebar Kejauh Kejauh Saksikan Nomor Tunggung Dua Tadi Yang Dicari Archie Namun Terlampau Susah Tadi Akan Memang Agak Sedikit Deras Bola Tadi Menit Menit Ke 25 Pertandingan Sudah Berjalan Di Game Yang Kedua Ini Dua Dua Masih Ecing Masih Kita Saksikan Masih ada Pangestio Ya Tepat Sekali Apa yang Dilakukan Pangestio Ini Mengalihkan Bola Walaupun Keluar Namun Tidak Berada Di Pertandingan Belakang Sehingga Tidak Menghasilkan Sebuah Tendangan Sudut Ya Karena Melalui Tendangan Sudut Ini Pun Kadang Kadang Menjadi Sebuah Asis Yang Baik Untuk Menghasilkan Gol Ya Lemparan Kedalam Kali Ini Ecing Ada Disana Rashid Masih Toto Tadi Pelanggaran Dilakukan Tadi Oleh Husein Sepertinya Andra Kontrol Sejenak Rashid Masih Rashid Ada L Disana Lepas L Langsung Wow Baik Sekali Kerjasama Segitika Yang Sangat Baik Tadi Dan Di Akhiri Oleh Tendangan Langsung Dari Erlang Tadi Namun Masih Melenceng Disebelah Tanan Gawang Dari Reza Dua Dua Kedudukan Sementara Masih Mutra Olah Masih Bersama Kami Menu Bola Lampung Jangan Biarkan Menua Tanpa Cerita Mari Abadikan Momen Sebak Wala Bersama Kami Baik Di Mini Shocker Di Futsal Maupun Di Stadion Kali Kali Husein Lagi Dad Ginting Mampu Memerankan Posisinya Secara Baik Pemain Belakang Dari Kaffi Brick Ini Pangistio Dan Eko Di Tiga Pemain Dan Dibarengi Oleh Leo Sebagai Belanda Bertahan Kembali Kita Saksikan Ece L L Yang Dicari Oh Ini Dia Lagi Lagi Jat Ginting Ecal Kali Ini Ya Intensitas Penguasaan Bola Dari Ecal Agak Sedikit Berkurang Ya Karena Memang Sedikit Agak Sedikit Bingung Dari Posis Dari Ecal Ini Karena Biasanya Saya Kita Bisa Saksikan Pemain Satu Ini Memiliki Penguasaan Bola Yang Sangat Rapat Ya Atau Sering Sekali Memperoleh Penguasaan Bola Leo Toto Ecal Kali Ini Ya Baik Sekali Ecal Mencoba Di Intercept Tadi Oleh David Ya Toto Lepas Ecal Offset Jelas Sekali Seharusnya Sedikit Bersabar Tadi Toto Tidak Membiarkan Membaskan Bola Begitu Saja Atau Melakukan Dribbling Sendiri Tadi Solo Run Dabal Kembali Masih Erlang Disana Masih Kita sebaik Sekali Ya Terhenti Sudah Perjalanan Di Kaki Dari David Tadi Bagus Ya Dat Ginting Ada Rasid Disana Melebar Rasid Sektor Kiri Tidak Terkawal Tadi Langsung Angkat Bola Mundur Kebelakang Alkal Alkal Ini Langsung Aau Kurang Begitu Tenang Tadi Ya Al Sedikit Saja Bersabar Yang Mengontrol Bola Dan Mengarahkan Scanning Langsung Ke Gawang Reza Tadi Namun Juga Masih Belum Tenang Masih Dua-dua Kerudukan Sementara Mitra Leraga Di Kesempatan Silatur Rami Burger FC Pada Kesempatan Sabtu Pagi Hari Ini Kembali Wahyu Kali Ini Bangis Tio Toto Masih Toto Mencari Support Rekannya Wahyu Rupanya Sudah Menunggu Di Sana Iya Bukan Alternate Yang Baik Tadi Langsung Mengarahkan Wai Tadi Karena Wai Sudah Terhadap Posisi Offset Ya Husein Tadi Menunggu Bola Jelas Sekali Offset Di Menit Menit Akhir Game 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 Angkat Bola Lepas Tadi Oh Di Kawal Ketat Dan Usai Sudah Pertandingan Game 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 Antara Mesudi A Berada Dengan Kamu Brick B Dengan Skor Akhir 2-2 Sebuah Pencapaian Sangat Baik Dari Segi Kualitas Permainan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Baik Kita Kembali Menyaksikan Pertandingan Di Game Yang Ketiga Masih Dalam Rangkaian Di Laturami Burger FC 2023 Kita Kembali Untuk Selan Satu Ini